Yo what's up guys welcome back to the channel channel dan di dalam box ini guys kita hari ini bakal unboxing sebuah sepeda lipat elektrik juga yang ada di dalam mereknya adalah video dan gua pengen ngetes karena brand ini adalah satu brand baru juga startup bisa dibilang dari China yang juga ngetren banget sepeda-sepedanya antik-antik kalau kalian pengen cek ini gue taruh di sini mungkin gambar-gambar sepeda elektriknya jadi di dalam box ini adalah namanya video D11 sepeda elektrik yang terbaru dari mereka dan juga katanya jarak itu bisa sampai 100 km dengan motor elektriknya penasaran gue juga nanti ada sepeda elektrik lain gue bakal kompleksu jangan sampai kelewatan guys oke kacar sudah siap jadi gue lagi ada dirumah guys posisinya sekarang karena sepeda-sepeda kayak gua pikir gua bawa balik aja ke rumah dari studio tapi nanti mungkin kita akan masukin juga di studio sekarang ada di belakang kamera ada adik gua nanti bakal bantuin kita unboxing juga Aduh berisik banget dari sini let's go Oke jadi ini dia guys untuk isi dari box-boxnya ini footpacknya adaptor beserta beberapa tools kunci L kunci Inggris obeng juga vendor belakang vendernya dapat dua sama dapat besinya juga vendernya modelnya yang kayak lumayan sporty juga sih walaupun dia lebih curve kayak standar gitu terus ini dia untuk sepedanya jadi untuk video di sebelah sini dia pakai warna yang emang warnanya ini guys warna biru apa sih gini Pacific Blue ya kayak iPhone gitu ya terus finishingnya Matt solid sih sudah dapet disk brake juga sama Shimano untuk giginya di belakang di sebelahnya tadi terus ini pedal ini untuk kabel ke elektriknya kayaknya dan yang menariknya ini jadi ini tuh kayak dia punya dudukan tapi di dalam ini ada baterainya guys tuh ada branding videonya juga dan ini gede banget nih kalau kalian bisa lihat nih tangan gua sebagai skill beneran gede banget hehehe Nah sekarang kita akan langsung aja pasang semuanya di video video sebuah sini let's go a few moments later Oke guys sekarang udah siap sepedanya tapi gua belum pasang fendernya aja baru pasang tadi setbacknya nanti kalau udah hujan mungkin baru kita pasang ya Nah sekarang kita popa dulu bandnya karena bandnya masih kosong pakai pompanya digital Xiaomi nah sebelahnya ya guys ada yang Kimo Z20 ini sepeda elektrik pertama gua sendiri hadiah udah gua pakai mungkin tiga bulan terakhir tapi gua belum sempat bikin videonya jadi gue pikir sekalian aja kita comparison sedikit-sedikit sama si Kimo Z20 dan video D11 ini untuk tampilan belakangnya terlihat kalau si imo lebih gede dikit ya lebih bongsor sedikit dibandingin sama si video ini yang ini juga lebih gede kalau yang tidur banyak ya rada-rada Slim gitu ya cocok buat kalian yang suka bikin ban motor jadi tipis nih jadi gepeng ya kita pembayang belakang sekarang depan udah tadi sekitar 41 ya 45 45 Oke Oke jadi kalau yang di video ini dia baterainya karena tadi ada di dudukkan sepedanya jadi dia kabelnya gitu nyolok dari motornya ke baterainya pakai kabel ini terus di bagian atasnya kalau kalian kelihatan gua Zoom sedikit ya ada tulisan gembok jadi kalau kalian mengunci itu ke arah kanan kalau mau ngerilis ke arah kiri Oke jadi ada tombol on offnya gitu guys itu terlihat starter segitulah kalian pencet di itu aja ya nah itu ditekan nah dia baru hidup ada lampu remnya juga jadi lampu remnya juga ter-attach di baterainya beda kayak si himu punya yang kayak biasa ke sepeda pada umumnya ditempel gitu di belakang jadi lampu remnya ada nyatu sama sih dudukan sepedanya di mana ada baterainya juga nah sekarang Mari kita coba hidupin coba hidupin nah akhirnya hidup juga jadi makanya kalian kalau mau hidupin masih hidupin baterainya dulu sedangkan di himu tadi sih langsung aja guys enggak ada pencetan-pencetan apa-apa di baterainya nah by the way kalau himu baterainya di dalam sini nih jadi dia terintegrasi langsung enggak perlu nyolok-nyolok kabel lagi jadi di bagian luarnya juga lebih minim kabel sedangkan di video ada ada satu kabel di bagian belakang dan di bagian depan nah kita lihat bagian depan sekarang agak sedikit rame nih kalau di video nih kabelnya gini sedangkan di himu dia masuk ke bagian dalam stangnya sedikit lebih rapi lah bisa dibilang Oke sekarang kita coba bawa jalan-jalan dulu ada gua bawa bawa yang video di belas let's go oke so guys gua kembali lagi hari ini udah satu minggu kemudian tapi demi continuity dan demi video editornya biar nggak susah ngedite gua pakai baju yang sama aja jadi guys gua udah pakai kedua sepeda ini gonta gantian bolak-balik selama seminggu terakhir dan gua kurang lebih udah dapetin experience dari keduanya yang gue pengen sampein dalam lima poin kita mulai langsung dari yang pertama gimana riding experience dari kedua sepeda listrik ini Oke kita mulai dari video D11 guys sepeda ini pertama kali gua naikin itu berasa enteng banget jauh lebih enteng yang daripada sih Himo Z20 yang gua pernah punya sebelumnya tetapi karena dia enteng banget guys pedal akselerasinya itu berasa ngejambak banget kayak bener-bener ketika kita gas dikit tuh langsung kayak narik gitu bawaannya tuh pengen kencang terus itu jadi nggak bisa sesmooth atau seslow kayak gua di Himo Z20 kemudian untuk kecepatannya sendiri guys dua-duanya ini maksimum kita bisa di 25 km per jam gua sendiri pernah ngetes maksimumnya tuh di video tuh bisa sampai 23 di Himo itu kurang kurang lebih sama sih 2324 kayak gitu tapi tetap berasa jauh lebih kenceng di video karena video sendiri ini kayak bawaannya tuh kencang banget tarikannya guys cuma ya gitu karena Himo mungkin lebih berat jadi kita bahannya berasa lebih kalem kemudian untuk pengereman sendiri sama dia pakai dua buah cakram di depan belakang kemudian juga riding mode itu dia sama-sama ada tiga guys riding mode-nya tapi di Himo dia itu kita perlu pedal jadi lebih ke pedal asis dibandingkan di video itu kita bisa langsung gas itu dia langsung jalan guys jadi kayak bener-bener kayak motor aja kalau di Himo mau kita mesti gayung baru kita bisa gas kemudian bentuk pedal akseleratornya bukan gas sih pedal akselerator itu bisa dibilang beda kalau di video itu kita pakai jempol guys gasnya jadi cuma ada kenop gitu satu sedangkan di Himo dia itu kayak motor jadi kalian gas itu bisa pakai tangan langsung gitu jadi bedanya itu sih dan gua lebih prefer juga dari segi settingan gigi kalau di video dia itu settingan ada di belakang pedal akseleratornya tadi jadi lebih susah dijapai kadang-kadang dan agak bikin bingung kalau di Himo dia gampang banget settingan ya guys ada tombolnya jelas sama di atas untuk menggiginya juga lebih jelas nah terakhir untuk riding experience nya di segi handling sendiri karena again video lebih enteng itu berasa lebih gesit dibandingin sama si Himo plus terakhir bantingannya itu sama-sama keras guys menurut gua dua-duanya karena dua-duanya enggak ada pernya Oke lanjut ke poin yang kedua kita ngomongin baterai sama jarak tempuhnya Nah untuk video ini baterainya lebih lebih gede sedikit dibandingin Himo video ini di 11,6 Himo itu di 10 dan dari segi jarak sih pas gua tes gua belum bisa ngabisin baterainya sampai habis guys pas gua dapet ini baterainya ada di sekitar 4 sekarang tinggal sisa 2 bar gua pakai sekitar 20 km gitu jadi katanya sih di speknya maksimumnya itu bisa sampai 100 km kalau kalian kombinasi pedal gas sama di Gowes Himo juga sama kurang lebih tapi di Himo sendiri kayak gua bilang tadi kita mesti Gowes dulu baru bisa gas sedangkan di video kita bisa langsung dikasih satu lagi fitur yang menurut gua penting di bagian baterai kalau di video ini kita ada tombol untuk matiin baterainya sedangkan di Himo ini enggak ada jadi chance kalau kalian di mau dicolong orang itu masih lebih gede di Himo tapi memang kalau kita ngomongin baterainya udah habis di video juga bakal lebih enak karena dia lebih enteng karena tetap bisa Gowes sedangkan di Himo ini perasanya lebih berat gitu kalau kalian mesti Gowes doang Oke lanjut ke bagian ketiga kita ngomongin fitur-fiturnya pertama dari segi klakson di video ini ada klakson proper guys jadi bunyinya emang bener-bener penyaring sedangkan di Himo dia cuma pakai bel kemudian untuk lampu juga sama depan belakang kalau si Himo ini lampu belakangnya ada lampu mata kucing sedangkan di video dia juga lampunya tuh selalu hidup di bagian belakangnya tapi dia enggak connect ke rem tangannya jadi ketika kita pencet rem lampunya nggak hidup tapi dia selalu hidup aja terus lampunya kemudian untuk speedometer jadi kedua sepeda ini ada layar kecil gitu guys di bagian sepeda samping kirinya nah speedometer yang ada di Himo itu pakai layar LCD biasa hitam putih jadi lebih kelihatan sedangkan di video dia dia pakai yang negatif jadi kadang-kadang di siang hari pas lagi terang itu agak susah dilihat tapi the rest kayak lampu depan dan lain-lain itu kurang lebih sama lampunya bahkan sama persis ini mereknya nah keempat gue pengen bahas bagian ngelipatnya nah of course karena video lebih enteng lebih gampang untuk dilipatnya sedangkan di Himo karena lebih berat gua butuh effort lebih kadang bikin gua keingetan buat ngelipat sepeda ini dan ngangkatnya juga of course lebih berat dibandingin sama si video yang jauh lebih enteng walaupun kalau kita cek spesifikasi guys beratnya sepeda itu sebenarnya cuma beda dikit Himo ini di 21 kg sedangkan video di 18 kg jadi bedanya 3 kg tapi menurut gua gua nggak bisa nimbang sih karena kan bentuknya gede menurut gua Himo Z20 jauh lebih berat dibandingin video bisa kayak berasa hampir satu setengah hampir dua kalinya gitu dan terakhir di poin kelima gue pengen ngomongin harganya nah kalau kita lihat kedua sepeda ini kan sebenarnya mirip-mirip ya dari segi spek dari segi fiturnya cuma memang video jauh lebih menang di segi keentengannya lebih lincah lebih enteng lebih enak aja buat kita pakai sehari-hari ini guys Nah untuk harganya video D11 ini dijual harga pasarannya 14 juta rupiah Wow banget lumayan tinggi dibandingin sama Himo Z20 yang harganya 10 jutaan guys tapi di video sendiri dia memang menang di garansi dia ada garansi resmi 6 bulan dari distributor video Indonesia udah resmi juga sedangkan di Himo ini enggak ada garansi resminya tapi balik lagi kebutuhan kalian aja kalau emang kalian suka go west dan menurut kalian video cocok karena enteng dan juga bisa dipakai fitur sepeda listriknya ya ini bisa jadi pilihan atau kalau kalian ya buat iseng-iseng doang buat sepeda di komplek ya Z20 juga enggak masalah dari segi harga video lebih tinggi kayak bisa beli motor guys sedikit kalau kata temen-temen bisa beli Honda Beat cuma sayang ya warna juga cuma satu jadi kalau kalian enggak suka warnanya ya kalian enggak bisa pilih yang lain kalian mesti sendiri Oke guys Terima kasih yang udah nonton sampai sini itu aja untuk video hari ini unboxing video dan juga comparison sama si Himo Z20 semoga videonya bermanfaat dan kalau kalian suka dengan videonya bolehlah klik tombol jombol ke atas dan let me know pendapat kalian apakah Himo apakah video yang kalian lebih prefer dari segi harga dari segi fitur langsung aja ditulis di kolom kompleksation di bawah dan itu aja jangan lupa subscribe ke Bessimata YouTube channel nama gue Malvin stay home stay safe safe healthy and I'll see you guys on my next video ciao